Bagaimana caranya menjadi orang yang berkualitas Bagaimana cara menjadi orang yang berkualitas Pertama, kita harus sadar bahwa setiap orang oleh Allah diberi kelebihan dan kekurangan Jadi manusia mah tidak ada sempurna Dan semua orang itu oleh Allah diberi kelebihan Jadi sebenarnya kalau Anda ingin jadi orang yang berkualitas Pertama, berusaha menemukan bakat keahlian Anda itu ada di mana Itu sebabnya kita sebagai orang tua tidak boleh memfonis kepada anak Kamu bodoh, kamu tidak bisa Karena manusia itu oleh Allah diberi berbagai macam kecerdasan Multi kecerdasan Ada cerdas motorik Dia mah cerdas kalau melakukan sesuatu yang rumit Misalnya ada orang yang ahli bidang silat Karate, kungfu Itu namanya kecerdasan motorik Ada juga kecerdasan logika Dia pandai untuk ilmu-ilmu yang bersifat eksak Matematika, fisika, kimia, matematik Ini kecerdasan logika Ada kecerdasan linguistik Mungkin orang itu matematikanya lemah Tetapi kemampuan berbahasanya itu luar biasa Ada lagi kecerdasan sosial Mungkin matematikanya lemah Sejarahnya lemah Tapi dia orang yang sangat supel dalam bergaun Ini kecerdasan sosial Jadi sebenarnya Oleh Allah manusia itu diberi berbagai kecerdasan Jadi kalau Anda bertanya bagaimana cara menjadi orang yang berkualitas Maka kira-kira kita ini kuatnya di mana Ya Kira-kira kita ini Tajamnya di mana Begitu Ya Nah itu yang pertama Kemudian yang kedua Bahwa Yang namanya hidup itu proses Jadi tidak ada orang yang Ujug-ujug Tiba-tiba Berkualitas itu Tidak ada Semuanya itu berproses Melalui belajar Pembiasaan Belajar pembiasaan Ya Contoh sederhana Anda tidak mungkin Langsung Ahli Ya Bawa sepeda Kecuali Anda kudu Belajar dulu sepeda Dan Anda kudu Berlatih terus pakai sepeda Begitu juga Anda tidak langsung Ya Lancar bawa mobil Pasti ada Belajar dulu Berlatih 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 Dan akhirnya Terbiasa Jadi ternyata Kalau kita ingin jadi orang yang berkualitas Ya Kira-kira Kelebihan kita itu apa Kemudian yang kedua Latih Ya Proses Itu harus kita lewati Karena tidak ada orang-orang yang ujug-ujug hebat Yang ketiga Kita harus konsisten dengan apa yang kita lakukan Anda akan menjadi penulis yang berkualitas ketika konsisten Ya kan Anda akan jadi orang yang ahli masak Kalau Anda konsisten Ya Nah Anda akan jadi pembicara handal Kalau Anda konsisten dengan Pilihan Anda Gitu Jadi ternyata Untuk menjadi orang berkualitas itu butuh waktu Yaitu Membiasakan Melatih Belajar Secara konsisten Istiqomah Ya Makanya kata Nabi Wa anna ahabbal amal Ilallahi aduamu hawa inqallah Amal yang Allah suka itu yang istiqomah Walaupun sedikit Ya Nah orang itu tidak mungkin Bisa berbicara bahasa asing dengan sangat bagus Kecuali Dia konsisten untuk Melatih diri Jadi untuk menjadi orang berkualitas itu Kembali kepada diri kita sebenarnya Tekad yang kuat Untuk konsisten dalam Bidang yang kita geluti Fahami apa kelebihan dan kekurangan kita Kemudian selalu menjadi pembelajar Pembelajar Dan yang keempat Lihatlah orang-orang yang lebih sukses dari Anda Untuk jadi penyemangat Ya Gitu Dan bergaulah dengan orang-orang yang selalu memberikan motivasi positif Memberikan virus-virus yang positif Begitu Ya Maka tugas kita Bapak Ibu Tak bermaksud menasehati Barangkali Merujuk kepada pertanyaan ini Tugas kita kepada anak itu Ngasih motivasi Ngasih harapan Memberikan suatu Statement-statement yang positif Ya kan Gitu Karena manusia itu dibangun dengan apa yang sering dia dengar Bila anak dibesarkan dengan cacimaki Dia belajar rendah diri Bila anak dibesarkan dengan motivasi Dia belajar percaya diri Ya jadi kalau anak dibesarkan dengan cacimaki Dia rendah diri Kalau anak dibesarkan dengan motivasi Dia belajar percaya diri Bila anak dibesarkan dengan cinta kasih dan persahabatan Dia belajar menemukan cinta dalam hidupnya Nah ini isyarat bahwa betapa Berkualitas itu juga dipengaruhi oleh faktor eksternal Tapi tetap memang Balik kepada diri kita sendiri Ya tentu saja kita sebagai orang beriman Selain poin-poin yang saya tadi sebutkan Ya berdoa kepada Allah Agar selalu diberi pertolongan Karena Allah berfirman Tuhanmu berfirman Di dalam Al-Quran Berdoa lah kamu kepadaku Tentu aku akan mengabulkan doamu Jadi sebagai orang beriman Selain poin-poin tadi Maka ada satu hal yang tidak boleh dilupakan Mohon doa Kepadanya Berdoa kepadanya Dan tentu saja kita juga Minta Dukungan doa dari orang-orang yang kita anggap soleh Ya Wallahu'alam bisawam